Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambar Widewa Tilestari, NEM 441-141-8030, Biologi Rombel 2, 2018, Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mempraktikumkan variasi sifat pada manusia. Tujuannya ialah, yang pertama, mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Yang kedua, mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat pada suatu populasi. Sebelum kita melakukan praktikum ini, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah alat tulis. Kemudian ada pensil warna. Ini bisa diganti dengan crayon ataupun spidol. Yang terakhir ada cakram genetika, untuk mengetahui nomor indeks dari masing-masing individu yang akan kita amati. Nah, ini adalah hasil pengamatan yang akan kita masukkan untuk mencari nomor indeks pada cakram genetika. Selamat menikmati. 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 Yang pertama, jenis klamin. Warna kulit. Um pains. от Selamat menikmati. Nah, pengisiannya dimulai dari lingkaran terdalam sampai lingkaran terluar. Lingkaran terdalam kita isi dengan jenis kelamin wanita di sebelah kiri Kemudian yang laki-laki di sebelah kanan Selanjutnya, lingkaran kedua kita isi dengan genotip K untuk kulit gelap karena dominan daripada kulit terang Dilakukan yang sama pula untuk yang laki-laki Kemudian di lingkaran ketiga kita amati telapak kaki Telapak kaki yang leper lebih dominan daripada telapak kaki yang lengkung Kemudian lingkaran keempat kita amati bulu mata Bulu mata yang panjang lebih dominan daripada bulu mata yang pendek Dilakukan yang sama pula untuk yang di sebelah kanan Penulisan genotip dilakukan berselang-seling Dimulai dengan yang dominan pada batas tengah ini Kemudian lingkaran yang kelima ialah lesung pipi Lesung pipi bersifat dominan daripada yang tidak berlesung pipi Yang bersifat resesif Kemudian yang terakhir golongan darah ada O, AB, B, dan A Kemudian selanjutnya ada nomor indeksnya Nah, dari lima yang kita amati tadi Kita masukkan ke dalam kecakram genetika ini Didapatkan hasil dari amber sebesar 58 nomor indeksnya Kemudian putri sebesar 34 Yang selanjutnya ada Rifqi diwarnai dengan coklat Ber nomor indeks 63 Lalu ada Dimas diwarnai dengan peach Nomor indeksnya sebesar 107 Dan yang terakhir warna merah Sekar nomor indeksnya 122 Dari praktikum tersebut Dapat kita ambil kesimpulan Yang pertama Bahwa setiap individu memiliki karakteristik sifat yang berbeda Sehingga menyebabkan variasi genetik pada manusia Yang nomor dua Bahwa semakin banyak nomor indeks yang dihasilkan Maka semakin banyak variasi yang dihasilkan Dan apabila terdapat nomor indeks yang sama Kemungkinan memiliki kekerabatan yang lebih dekat Sekian dari saya Terima kasih